Kabar mengenai ketidahharmonisan hubungan Rizky Febian dan Teddy Parbiana, ayah tirinya, berhembus kencang sejak kematian Lina Jubaedah. Ditambah lagi, Rizky Febian merupakan anggota keluarga Lina Jubaedah yang paling vokal membahas mengenai kejanggalan kematian Sang Ibunda. Buntutnya, Rizky Febian melaporkan penyebab kematian Lina Jubaedah ke polisi hingga berujung autopsi. Hal itu dilakukan Rizky Febian semata-mata demi mencari kebenaran atas apa yang sebenarnya dialami Lina Jubaedah. Masyarakat, terutama pengguna media sosial, kemudian menyimpulkan jika Rizky Febian memang menaruh kecurigaan terhadap Teddy sebagai penyebab kematian Lina Jubaedah. Meski pada akhirnya, kecurigaan tersebut dipatahkan oleh kepolisian yang mengumumkan hasil...